Sepasang pedang iblis, jilid 45. Pemuda itu berjalan cepat sekali. Wajahnya berseri dan bibirnya seringkali tersenyum menandakan keriangan hatinya. Sepasang matanya bersinar-sinar penuh bahagia. Betapa hatinya tidak akan merasa bangga, bahagia dan riang setelah kini secara resmi dia diterima oleh pendekar super sakti dan istrinya sebagai calon mantu. Dia malah diberi tugas oleh suami istri itu untuk mencari Milana. Kekasih hatinya. Calon istrinya. Tersenyum dia membayangkan betapa darah itu akan menjadi merah mukanya, menjadi malu-malu kalau dia nanti menceritakan tentang pertunangan mereka. Dan yang lebih daripada segala yang menyenangkan hatinya adalah kalau dia mengingat akan pertemuannya dengan Milana yang terakhir kalinya, di mana darah itu dengan jelas membayangkan bahwa Milana pun membalas cinta kasihnya. Tadinya kebahagiaan karena darah itu membalas cintanya masih diliputi awan keraguan kalau-kalau ayah bunda darah itu tidak menyetujui. Akan tetapi sekarang setelah kedua orang tua itu menyatakan setuju, biarpun belum disahkan, dunia seolah-olah berubah bagi pandang mata bundeng. Sinar matahari menjadi lebih cemerlang. Tumbuh-tumbuhan menjadi lebih segar. Segala yang dipandangnya, yang didengarnya, menjadi lebih indah menyenangkan. Bundeng mempercepat gerakan lari kakinya. Kota Raja tidak jauh lagi. Setelah keluar dari hutan besar yang terakhir di sebelah utara kota Raja ini, dinding yang mengelilingi kota Raja sudah akan tampak. Heran sekali dia, mengapa sebelum ini dia tidak melihat keindahan hutan besar ini. Daun-daun kering yang memenuhi tempat itu, yang terinjak oleh kakinya terasa lunak, biasanya tampak buruk, sekarang menimbulkan perasaan senang melihatnya, begitu rapi bertumpuk di atas tanah, seperti diatur saja. Dan seolah-olah sengaja disebar untuk menjadi permadani yang lunak halus bagi kedua kakinya. Dan baunya. Daun-daun yang sudah membusuk, menjadi sampah, bukankah biasanya mendatangkan bau tidak enak? Sekarang kalau dia mencium, terciumlah bau daun-daun busuk itu, akan tetapi sama sekali tidak busuk baunya, bahkan ada kesedapan yang khas. Jelaslah kini olehnya bahwa segala yang disebut indah atau buruk, enak atau tidak, semua tergantung dari keadaan hati seseorang. Pendapat seperti yang dialami Bun Beng itu menjadi pendapat umum. Akan tetapi selama orang memandang atau mendengar sesuatu dengan penilaian akan baik buruknya yang dipandang atau didengar itu, maka seluruhnya tergantung dari keadaan pikiran dan hati. Karena itu, kita selalu diombang-ambingkan antara suka dan duka, puas dan kecewa dan kalau dihitung dan dijumlah, jauh lebih banyak dukanya daripada sukanya, lebih banyak kecewanya daripada puasnya. Kalau saja kita dapat melepaskan diri dari pengaruh pikiran. Kalau saja kita dapat terbebas dari keinginan, dari pengejaran akan sesuatu yang tidak ada pada kita. Kalau kita terbebas dari rasa khawatir akan kehilangan yang kita senangi dan terbebas dari rasa takut akan sesuatu yang belum terjadi. Kalau demikian halnya, agaknya hidup ini tidaklah seperti yang kita alami sekarang ini di mana terdapat penuh pertentangan, penuh persoalan benar atau salah, penuh dengki dan iri hati, penuh benci, dan penuh dengan apa yang kita sebut kesengsaraan lahir maupun batin. Gak Bun Beng yang sekarang telah menjadi seorang yang memiliki kepandayan luar biasa berkat gemblengan terakhir yang dilakukan bersama oleh pendekar super sakti dan kakek Butek Xiao Jin, berlari seperti terbang cepatnya dan sebentar saja dia telah keluar dari dalam hutan lebat itu. Sejenak dia berhenti untuk memandang tembok yang megah, yang mengelilingi kota raja sehingga dari jauh kelihatan seperti sebuah brenteng yang kokoh kuat. Tiba-tiba pandang matanya tertarik akan sesuatu yang bergerak tak jauh di sebelah depan, di lereng pegunungan sebelah bawah. Seorang manusia. Dan jalannya tidak wajar karena seperti terhuyung-huyung. Bun Beng segera meloncat ke depan dan berlari cepat menuju ke arah orang yang terhuyung-huyung itu. Orang itu roboh terguling dan mengeluh ketika Bun Beng tiba di sebelah belakangnya. Bun Beng cepat berlutut dan mengangkat tubuh bagian atas laki-laki setegah tua itu. Beberapa buah luka yang cukup hebat memenuhi tubuhnya, pakaiannya robek-robek dan berlepotan darah. Keadaan laki-laki itu payah sekali, napasnya empas sempis. Kau kenapa, Paman? Siapa yang menyiksamu seperti ini? Bun Beng bertanya. Orang itu membuka matanya, akan tetapi pandang matanya seperti orang lamur, manik matanya tidak bercahaya lagi, seperti api yang hampir padam. Mulutnya bergerak, semua tewas. Aung, mereka dari pulau neraka, celaka sekali, cucu Seri Baginda mereka bawa. Apa? Milana? Paman, jawablah. Apakah Milana yang mereka bawa? Cucu Seri Baginda, putri Panglima Mirahai, diculik pemuda pulau neraka dan, kepala itu terkulai. Kemana, Paman? Di bawah kemana dia Bun Beng bertanya mengguncang-guncang tubuh yang telah lemas itu. Namun tiada jawaban. Bagaimana mayat dapat menjawab? Bun Beng menghela napas panjang, dan pandang matanya yang tadinya penuh kebahagiaan kini berubah sama sekali. Penuh kekhawatiran dan kemarahan. Dia tidak mengenal orang ini, betapapun juga, orang ini telah berjasa kepadanya, menceritakan sesuatu tentang Milana, sungguhpun ceritanya amat tidak menyenangkan. Maka dia segera menggali lubang dan mengubur jenazah orang tak dikenal itu. Semua ini dilakukannya dengan cepat dan segera dia berlari sekencangnya memasuki kota raja untuk mencari berita. Berita itu mudah didengarnya. Semua orang tahu belaka bahwa cucu Kaisar, putri panglima wanita nirahai yang amat terkenal, telah diculik dan dilarikan orang. Menurut beritanya itu, penculiknya adalah seorang pemuda tampan bersama seorang kakek yang seperti mayat. HMM, siapa lagi kalau bukan Wan Kengen pikir Bun Beng dengan hati panas dan kemarahan berkobar seperti api membuat mukanya kemerahan dan pandang matanya ganas. Setelah merasa yakin bahwa yang menculik kekasihnya adalah pemuda pulau neraka itu, Bun Beng segera meninggalkan kota raja. Menurut kabar, Kaisar sendiri sudah mengerahkan para pengawal yang berilmu untuk mencari cucunya, bahkan ada berita bahwa Kaisar mengundang pendekar super sakti untuk mengembalikan darah yang diculik orang itu, dengan janji pengampunan bagi pendekar yang tadinya dianggap seorang pemberontak dan buruan itu. Akan tetapi, Bun Beng maklum bahwa tak mungkin dia bisa mendapatkan keterangan di kota raja kemana larinya Wan Kengen yang menculik kekasihnya. Setelah memutar letaknya, akhirnya Bun Beng menduga bahwa kemungkinan besar pemuda pulau neraka itu membawa kekasihnya ke pulau neraka. Atau setidaknya tentu pemuda iblis itu berkeliaran di utara, di sepanjang pantai. Hatinya menjadi sakit sekali, penuh kecemasan akan keselamatan kekasihnya. Ia khawatir kalau-kalau dia terlambat menolong kekasihnya. Ayo, mengapa aku begini lemah dia mencelah diri sendiri? Terlambat atau tidak, bagaimana nanti keadaannya sajalah? Yang terpenting, aku harus mencarinya sampai dapat. Pikiran ini agak meredakan gelombang kecemasan yang melanda hatinya dan mulailah dia melakukan perjalanan ke utara kembali, tidak berani melakukan cepat karena dia harus melakukan penyelidikan, bertanya-tanya di sepanjang jalan. Dia menganggap bahwa orang yang terluka dan tewas ketika bertemu dengannya itu merupakan jejak terakhir dari Milana, dia lalu mengambil jalan yang ditempuh orang itu, dari tempat dia bertemu orang itu lalu terus ke utara. Di sepanjang perjalanan Bun Beng bertanya-tanya dan untuk mencegah timbulnya kecurigaan, maka dia bersikap bersahaja. Pakainya memang selalu sederhana, dan kini dia selalu memakai sebuah caping bundar yang pinggirannya lebar, sedangkan pedang Hok Mokiam tidak pernah tampak dari luar karena dia semiunyikan di balik jubahnya. Dalam penyelidikannya, secara sambil lalu dia bertanya tentang seorang nona muda yang cantik dengan gelung tinggi ke atas kepala, seorang pemuda tampan yang mukanya pucat dan pakaiannya mewah, dan seorang kakek yang kurus seperti mayat. Dia tidak mau menyebut nama-nama. Biarpun agak sulit baginya untuk memperoleh keterangan yang jelas, kecuali beberapa orang yang menuturkan kepadanya pernah melihat tiga orang itu, ada pula yang melihat serombongan orang-orang gagah naik kuda menuju ke utara, bagi Bun Beng sudah cukup untuk mengikuti jejak para penculik yang membawa pergi kekasihnya. Tetap seperti dugaannya, Milana dibawa ke utara. Akhirnya pada suatu pagi, dia tiba di tempat bekas pertempuran dan melihat banyak mayat manusia berserakan dan sebagian sudah menjadi kerangka. Hatinya penuh dengan bermacam perasaan. Ada rasa girang karena dia kini yakin bahwa disinilah terjadinya perang dan disini pula agaknya orang yang bercerita tentang Milana itu terluka. Tentu dia seorang di antara pengawal utusan kaisar yang mengejar para penculik. Ada rasa ngeri menyaksikan betapa di tempat ini telah terjadi penyembelihan manusia yang agaknya dilakukan oleh Wan Keng Nen dan kakek seperti mayat. Atau mungkin juga ada anak buah pulau neraka, karena melihat luka-luka yang diderita oleh orang yang dijumpainya itu, hanyalah luka-luka akibat senjata tajam. Sedangkan kalau Wan Keng Nen sendiri yang turun tangan, apalagi menggunakan lem Mok Yam yang dirampas pemuda pulau neraka itu, tentu tidak memungkinkan orang itu hidup lebih lama lagi. Ada pula rasa yang makin menghebat, yaitu rasa khawatir. Setelah yakin bahwa Wan Keng Nen yang menculik Milana, dia merasa khawatir sekali. Kalau penculiknya orang lain, agaknya Milana akan mampu menjaga diri karena dia tahu bahwa kekasihnya itu adalah seorang darah yang memiliki kepandayan tinggi dan sukar ditandingi orang. Tapi terhadap Wan Keng Nen, agaknya kekasihnya itu tidak akan berdaya mempertahankan keselamatannya. Dengan hati Pak Karuan, Bundeng cepat melanjutkan perjalanannya ke utara. Setelah matahari condong ke barat, tibalah dia di kaki gunung dan dari tempat dia turun sudah tampak sebuah telaga kecil yang airnya jernih kebiruan. Timbul keinginannya untuk menyegarkan tubuhnya yang lelah, mandi di telaga itu. Maka kesanalah dia menuju. Ketika tiba dekat telaga mendadak dia berhenti. Di tepi telaga terdapat serombongan orang terdiri dari 12 orang dan di antaranya ada yang membawa bendera, berhadapan dengan seorang lelaki muda dan agaknya mereka itu sedang bercepcok. Bundeng merasa tertarik hatinya, akan tetapi karena dia tidak tahu urusannya dan tidak mau dianggap lancang mencampuri urusan orang lain, dia menyelinap dekat dan diam-diam dia menonton sambil mendengarkan percepcokan mereka. Tanpa sengaja dia mendekati tumpukan batu gunung yang menyembunyikan sebagian air telaga dan mendengar suara air. Ketika dia menoleh, Bundeng terbelalak dan seketika mukanya menjadi merah sekali. Betapa jantungnya tidak akan berdebar tegang dan mukanya tidak akan menjadi merah sekali kalau dia melihat seorang wanita muda dan cantik sedang merendam tubuh yang mulus dan polos di dalam air telaga. Cepat dia membuang muka dan agak menjauhi tempat itu, bersembunyi di belakang batu gunung dekat telaga, lalu mengintai ke arah laki-laki muda berpakaian sederhana yang berhadapan dengan para piausu, pengawal barang, itu. Cui piausu, para pengawal sekalian, hendaknya jangan mempersalahkan aku saja terdengar laki-laki muda itu membantah dengan suara keras. Aku bukanlah seorang tukang pukul yang sembarangan memukul orang. Kalau sampai Kongcu, suan muda, tadi kupukuli, tentu ada sebab tertentu yang memaksa aku. Hem, kalau memang ada sebabnya, mengapa engkau tidak menceritakan kepada kami? Apakah sebabnya? Tanya kepala piausu, seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih yang bertubuh tegap dan bersikap angker. Sebabnya tak dapat ku ceritakan kepada orang lain jawab orang muda itu. Kakek yang memimpin pengawal langkutan itu memandang tajam, suaranya terdengar tegas, orang muda, jangan kau main-main dengan kami. Cikongcu adalah putra Tihu dari Kengcu dan kami yang mengawalnya bersama barang-barangnya adalah para pengurus Engjau Piau Kiyok, ekspedisi Cekar Garuda, anak murid Bu Tongpai. Lebih baik kau berterus terang agar kami mempertimbangkan. Wajah orang muda itu kelihatan bimbang. Kemudian dengan suara terpaksa ia berkata, Baiklah, biar Cui mengetahui betapa kotor perbuatan Kongcu yang Cui kawal itu. Isteriku sedang mandi di telaga seorang diri, lalu datang Kongcu itu menggodanya. Melihat ini, tentu saja aku tidak dapat membiarkannya saja dan memberi hajaran. Nah, bukankah hal itu sudah pantas kulakukan? Para piausu itu mengerutkan alis. Mereka adalah orang-orang gagah yang tentu saja merasa tidak senang mendengar perbuatan Kongcu itu, sungguhpun di dalam hati, semua pria itu tidak merasa heran akan perbuatan itu. Sampai sejauh manakah perbuatannya maka engkau memukulinya hingga mukanya bengkak-bengkak dan berdarah tanya piausu tertua. Tentu saja dia merasa bertanggung jawab akan keselamatan putra bangsawan yang dikawalnya. Rombongan mereka tadi berhenti dan mengasuh tak jauh dari telaga. Cikongcu seorang diri berjalan-jalan ke telaga dan tak lama kemudian Kongcu itu datang berlari-lari dengan muka bengkak-bengkak berdarah, mengatakan bahwa dia dipukuli seorang laki-laki dekat telaga. Eh, haha. Apakah Cui, Anda sekalian, tidak menyalahkan perbuatan Kongcu keparat yang kurang ajar itu laki-laki muda itu balas bertanya dengan muka merah? Memang kurang sopan. Akan tetapi apakah yang dilakukannya terhadap isterimu? Kalau dia sudah melakukan sesuatu, tentu dia telah kubunuh. Istriku, mandi seorang diri, dia datang menghampiri dan menggoda dengan kata-kata tidak sopan. Orang muda, engkau agaknya terlalu mengandalkan kekuatanmu sendiri sehingga bersikap galak. Semua perkara harus diperiksa lebih dahulu dengan jelas, jangan sembarangan menhakim sendiri mengandalkan kekuatanmu. Harus kami akui bahwa perbuatan Cikongcu tidak patut, sungguhpun kami masih meragukan mengapa dia sampai berani menggoda seorang wanita yang sedang mandi seorang diri. Entah apa yang telah diucapkannya yang membuat engkau marah dan memukulnya. Apakah yang dikatakannya orang muda? Aku tidak mendengarnya sendiri, hanya kulihat dari jauh dia berkata-kata dan tertawa-tawa kepada istriku yang sedang mandi, dan istriku marah-marah kepadanya. Jadi masih belum jelas lagi apa yang diucapkannya. Hem, biarlah hal yang sudah terjadi tak perlu diributkan lagi. Cikongcu telah bersalah mengajak seorang wanita yang mandi bercakap-cakap, akan tetapi engkau pun terlalu ringan tangan. Kami tidak akan memperpanjang urusan ini kalau engkau suka minta maaf kepadanya. Tidak sudi. Kalau disuruh menambah pemukulan kepadanya aku mau orang muda yang berdarah panas itu membantah. Ketua Piawusu itu mengerutkan alisnya. Orang muda, kami sudah mengambil jalan tengah dan banyak mengalah kepadamu, akan tetapi engkau masih berkeras kepala. Kami terpaksa mencampuri urusan ini karena kewajiban kami untuk mengawal Cikongcu. Apakah engkau tidak memandang muka kami dan hendak menentang kami? Terserah. Aku tidak takut pada siapapun untuk menjaga dan melindungi kehormatan istriku. Pemuda itu bertolak pinggang dan siap untuk menghadapi lawan. Sikapnya sangat gagah karena dia merasa gagah telah dapat mempertahankan kehormatan istrinya. Hem, engkau terlalu memandang rendah murid Butong Pai Kakek itu berkata dan sudah mengepal tinju. Dari tempat sembunyinya, Bun Beng dapat melihat jelas dari sikap pemuda itu bahwa dia tidak pandai ilmu silat, sedangkan para Piawusu itu sebagai murid Butong Pai, apalagi kakek itu, tentu saja memiliki kepandaian tinggi. Maka sebelum terjadi perkelahian yang tentu akan mencelakakan orang muda itu, Bun Beng melompat keluar dari tempat sembunyinya dan berdiri tegak di depan kakek pemimpin para Piawusu sambil berkata halus, Tahan dulu. Para Piawusu memandang kepada Bun Beng penuh kecurigaan, juga orang muda itu menoleh dan memandang heran kepada pemuda tampan yang menyembunyikan sebagian mukanya di balik caping bundar yang lebar itu. Harap Cui Piawusu suka menghabiskan perkara ini, karena mendengar penuturan saudara ini, yang bersalah adalah Kong Cu itu. Ku rasa tidak biasanya para tokoh Butong Pai bertindak sewenang-wenang. Mendengar ucapan itu, pimpinan Piawusu memandang tajam dan melangkah maju, membungkuk dan bertanya, Siapakah Siaw Si Chu, cuan muda yang gagah, yang mengenal Butong Pai dan ada hubungan apa si Chu dengan saudara ini? Namaku gak Bun Beng dan aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan toko, kakak, ini. Aku hanya tidak ingin melihat nama besar Butong Pai direndahkan oleh para anak muridnya kalau Cui hendak menggunakan kekerasan terhadap tuako yang tidak bersalah ini. Ucapan Bun Beng ini membuat para Piawusu menjadi serba salah. Mau marah, terang bahwa pemuda bercapin bundar ini mengangkat tinggi nama Butong Pai, Kalau mengalah mereka merasa penasaran sekali karena pemuda yang bernama Gak Bun Beng ini sama sekali tidak mempunyai nama besar sehingga tidak sepatutnya kalau mereka mengalah dan menyudahi urusan dengan orang muda itu hanya melihat muka seorang pemuda asing yang sama sekali tidak mereka kenal. Orang muda sigak, permintaanmu sungguh berat sebelah. Engkau membujuk kami untuk mengalah, sebaliknya engkau membiarkan orang muda itu yang telah memukuli orang kawalan kami tanpa perhitungan apa-apa. Mengapa engkau sebagai seorang penengah yang bijaksana, tidak minta dia untuk mengalah dan minta maaf kepada yang dia pukuli sehingga urusan menjadi selesai dengan damai? Bun Beng mengerutkan alisnya dan berkata, sepanjang pendengaranku tadi, jelas sudah bahwa yang bersalah adalah Kong Cui itu dan sudah sepatutnya dia mendapatkan hajaran. Sepantasnya Cui sebagai pengawalnya yang lebih mengerti tentang peraturan memintakan maaf untuknya kepada sahabat ini. Bagaimana mungkin saudara ini yang telah mengalami penghinaan malah disuruh minta maaf. Pemimpin Piaw Su itu kelihatan makin tidak senang. Gak Si Chu, agaknya engkau terlalu mengandalkan kepandayan sendiri sehingga secara lancang mencampuri urusan orang dan sama sekali tidak memandang muka kami sebagai Piaw Su yang bertanggung jawab terhadap kawalannya, sebagai anak murid Butong Pai yang siap memaafkan kesalahan orang asalkan orang itu suka mengaku salah dan minta maaf. Kami yakin Si Chu mengerti akan hal ini dan mau melepas tangan terhadap urusan kecil ini. Bun Beng menggeleng kepalanya. Cui sekalian pikirlah baik-baik. Bukan aku yang mengandalkan kepandayan atau sahabat ini yang bersalah, sebaliknya Cui yang hendak mengukui kebaikan sendiri. Harusnya Cui malah berpandangan bijaksana, menyuruh Kong Cuk kurang ajar itu mohon maaf kepada sahabat ini atas kekurang ajarannya terhadap istri sahabat ini. Dengan demikian baru tepatlah tindakan Cui sebagai murid-murid Butong Pai yang gagah perkasa. Manusia sombong, engkau benar-benar besar kepala, tidak menghormati kami. Baiklah, kita putuskan urusan ini dengan kepandayan. Oho. Cui malah menantang? Silakan. Sahabat, mundurlah, kau bukan tandingan orang-orang gagah ini, biar aku mewakilimu. Bocah sombong, sambutlah ini seorang di antara para piausu, yang bertubuh tinggi kurus, sudah menerjang maju dan menghantamkan kepalan tangan kanannya ke arah dada Bunbeng. Melihat gerakan orang itu, Bunbeng maklum bahwa orang kasar itu lebih memiliki tenaga kasar daripada ilmu silat yang tinggi, maka dia pun tidak mau menangkis atau mengelak, bersikap seperti tidak tahu bahwa dia sedang dipukul. Buk. Aduh orang tinggi kurus itu memekik kesakitan dan memegangi tangan kanannya yang membengkak seolah-olah yang dipukulnya tadi adalah benda dari baja yang amat keras. Bunbeng hanya tersenyum saja, sama sekali tidak mempedulikan orang yang telah memukulnya tadi, melainkan memandang kepada pemimpin rombongan, kakek yang bersikap penuhi bawah itu. Hem, kiranya engkau mempunyai kepandayan juga, orang muda. Pantas bersikap sombong kakek itu melangkah maju. Biarlah aku memeranikan diri berkenalan dengan tubuhmu yang kebal. T.W. Asuheng, kakak seperguruan tertua, biarkan Xiao Teh, adik, menghadapinya, tidak perlu T.W. Asuheng sendiri yang maju ucapan ini keluar dari mulut seorang di antara mereka yang usianya hampir 50 tahun, tubuhnya kurus kering seperti orang menderita penyakit, kepalanya kecil dan wajahnya pucat. Melihat adik seperguruannya ini, kakek itu mengangguk, dan berkata, Boleh engkau mencobanya, Suteh. Akan tetapi berhati-hatilah, orang muda Siga ini agaknya lihai sehingga dia berani bersikap keras kepala dan sombong. Cui yang keterlaluan, bukan aku yang keras kepala, melainkan Cui sendiri yang enggan mengalah biarpun pihak Cui bersalah, Bundeng membantah, memandang si kurus muka pucat itu. Dia maklum bahwa orang yang seperti berpenyakitan itu sama sekali tidak boleh disamakan dengan orang kasar tadi, maka dia tidak berani memandang rendah dan bersikap hati-hati. Orang muda, sambutlah seranganku orang kurus itu berseru nyaring dan tubuhnya sudah mencelap ke depan. Tepat seperti yang diduga oleh Bundeng, gerakan orang itu cepat bukan main, membuktikan bahwa dia memiliki ginkang yang sudah tinggi tingkatnya, dan dan menyerang Bundeng bukan mengandalkan tenaga kasar seperti penyerang pertama tadi, melainkan dengan totokan jari tangan ke arah jalan darah di dada kanan dan di pundak kiri Bundeng, dua totokan sekaligus secara berbareng. Namun dari sambaran angin serangan ini, Bundeng juga sudah dapat mengukur tenaga lawan, maka dia tidak khawatir akan totokan-totokan itu, hanya menutup jalan darahnya di pundak, kemudian dengan tenang sekali dia menyambut tangan yang menotok dadanya dengan totokan jari telunjuk tangan kirinya sedangkan totokan ke arah pundaknya dia terima begitu saja tanpa dielakan. Jari telunjuknya tepat sekali menotok telapak tangan kanan lawan pada saat pundaknya juga terkena totokan tangan kiri si kurus pucat itu. Cus! Des! Aih! Si muka pucat itu berseru kaget, cepat melompat ke belakang, namun dia terhuyung dan lengan kanannya menjadi lumpuh sedangkan jari tangan kirinya yang menotok pundak tadi pun merasa nyeri bukan main. Dia meringis dan menggunakan tangan kirinya mengurut-urut lengan kanan yang lumpuh ketika telapak tangannya, pada jalan darah yang berpusat di antara ibu jari dan telunjuknya, tertotok oleh telunjuk tangan kiri bunbeng. Minggir semua pemimpin para piausu membentak ketika melihat teman-temannya maju, agaknya hendak mengeroyok bunbeng. Dia terkejut bukan main melihat betapa pemuda bertopi bundar lebar itu dalam segerakan saja sudah dapat mengalahkan sutenya yang dia tahu bukanlah seorang yang lemah. Mengertilah dia bahwa pemuda itu ternyata merupakan seorang yang berilmu tinggi. Orang muda, engkau ternyata lihai bukan main. Biarlah sekarang aku sendiri mewakili bu Tong Pei untuk mencoba kelihayanmu kakek itu menggerakkan tangan kanannya dan singgak terdengar suara nyaring ketika sebatang pedang telah dicabutnya. Pedang itu tergetar di tangan kanannya, mengeluarkan cahaya berkilauan. Lon Hiong, orang tua gagah, aku tidak mau menghadapimu jikalau engkau mempergunakan nama Bu Tong Pei. Perselisihan paham di antara kita ini sama sekali tiada sangkut prautnya dengan Bu Tong Pei, melainkan sebagai orang-orang saling bertemu di jalan dan bentrok karena mempertahankan kebenaran masing-masing. Terserah kepadamu, akan tetapi keluarkanlah senjatamu. Aku ingin menyaksikan sampai di mana kelihayanmu kakek itu melintangkan pedangnya di depan dada dan sikapnya amat menantang. Agaknya kakek itu sudah marah sekali melihat kedua orang adik seperguruannya telah dikalahkan sedemikian mudahnya oleh pemuda yang sama sekali tidak terkenal di dunia Kang Ou itu. Bun Beng tersenyum dan masih bersikap tenang. Long Hyong, bentrokan di antara kita hanyalah kesalahpahaman belaka yang timbul karena Cui, Anda sekalian, merasa terlalu besar untuk mengalah, sama sekali bukan berarti bahwa di antara kita terdapat permusuhan besar. Kita sudah mengambil keputusan untuk mempertahankan pendirian dan kebenaran masing-masing dengan kepalan, Mengapa sekarang Long Hyong mengeluarkan senjata? Senjata tidak bermata, apakah Long Hyong berniat untuk membunuh aku hanya karena perselisihan kecil ini? Orang muda, engkau memiliki ilmu silat yang liai, apakah engkau berpura-pura tidak tahu bahwa dalam sebuah bibu, pertandingan mengadu ilmu silat, luka-luka atau kematian merupakan hal yang wajar? Sudahlah, tidak perlu kita berkepanjangan dan bicara yang tiada gunanya. Keluarkan senjatamu dan hadapi pedangku. Kalau aku kalah, baik terluka atau tewas dalam tanganmu, berarti pihakku bersalah dalam urusan ini dan kami takkan banyak cakap lagi. Bun Beng menarik napas panjang. Memang bentrokan ini tak dapat dihindarkan lagi pikirnya. Kakek pemimpin para piausu ini memiliki keangkuhan tinggi. Dia merasa serba salah. Kalau dia teringat akan Ang Lojin, kakek Ang, atau Wang Tianpa, ketua Bu Tongpai, sungguh tidak enak kalau dia harus bentrok dengan anak muridnya. Apalagi kalau dia teringat akan Ang Shokbi, darah jelita putri ketua itu, yang pernah hendak dijodohkan dengan dia. Betapapun juga, tidak mungkin dia membiarkan saja para piausu ini menekan kepada orang muda yang istrinya telah dihina itu. Akan tetapi, tidak mungkin pula kalau dia sampai harus mengeluarkan hokmokiam seperti menghadapi seorang musuh besar saja. Lon Hiong, engkau yang menghendaki menggunakan senjata, bukan aku. Karena itu, kalau engkau berkeras hendak menggunakan pedang, silakan. Aku sendiri hanya akan mengandalkan kaki dan tangan. Ucapan yang terus terang ini diterima salah oleh kakek itu. Dia sudah mengeluarkan pedang, dan pemuda itu tetap hendak menghadapinya dengan tangan kosong saja, berarti pemuda ini terlalu memandang rendah kepadanya. Kemarahannya meluap dan dia membentak, pemuda sombong. Kalau begitu, rasakanlah kelihayan butong kiamsut, ilmu pedang butong pai, singgat, wir, siwut. Sinar pedang berkelebatan, tiga kali kakek itu menyerang, dua kali menusuk dan satu kali membabat. Ketika bun beng cepat-cepat menggerakkan tubuhnya, gerakan yang sedikit saja namun sudah dapat menghindarkan tubuhnya dari ketiga serangan itu, kakek murid butong pai menjadi terkejut dan penasaran. Pedangnya diputar cepat sekali sehingga lenyaplah bentuk pedangnya, berubah menjadi gulungan sinar putih dan hanya kadang-kadang saja tampak bentuk pedang menjadi banyak. Gulungan sinar ini menyambar-nyambar dan mengurung tubuh bun beng, namun pemuda itu yang tentu saja dapat melihat dengan jelas gerakan pedang ini, dengan tepat dapat mengelak ke kiri, kadang-kadang menggunakan tangannya menepuk dan menyampok lengan lawan sehingga gerakan pedang itu menyelawing. Dengan kera mengelak dan menangkis ini, bun beng membiarkan lawannya melakukan penyerangan sampai 20 jurus. Belum cukup kah? Longhyong bun beng bertanya. Dia sengaja mengelah dan kalau secara ini kakek itu belum mengerti bahwa kepandainya masih jauh kalah oleh pemuda yang diserangnya, benar-benar-benar kakek itu keterlaluan sekali. Demikian pikir bun beng. Jagotua butong pai itu sama sekali bukan orang bodoh atau unikat. Tentu saja dia sudah tahu. Dia kaget bukan main ketika mendapat kenyataan betapa pemuda itu yang berani menghadapinya dengan tangan kosong, membuat semua serangan pedangnya tidak ada artinya dan dengan mudah sekali menghindarkan semua serangan selama 20 jurus tanpa membalas sedikit pun juga, padahal dia melihat sendiri betapa kesempatan untuk itu banyak terdapat. Dia tahu pula bahwa agaknya akan sukar baginya untuk dapat menangkan pemuda itu. Namun bagaimana mungkin dia mundur? Sekali ini, dia bertanding bukan hanya karena urusan pribadi. Karena dia sudah terlanjur mengaku sebagai murid butong pai, maka gerakan pedangnya yang mainkan ilmu pedang butong pai itu membuat dia seolah-olah bertanding demi nama dan kehormatan butong pai. Inilah sebabnya mengapa dengan nekat terus menyerang tanpa memperdulikan peringatan bun beng. Cukup. Berhentilah bun beng membentak nyaring, tubuhnya berkelebat ke kiri kemudian sebelum kakek itu sempat membalik, dia sudah mendahulunya dengan sambaran tangan kanannya, dengan terbuka dan miring dipukulkan ke arah pedang dari samping. Trak! Dapat dibayangkan betapa kaget hati kakek butong pai itu ketika tiba-tiba tangannya tergetar, gagang pedang yang dipegangnya hampir terlepas dan pedang itu sendiri telah patah menjadi dua potong. Mematahkan pedangnya dengan sabetan tangan kosong. Dia terbelalak, akhirnya matanya yang tadi memandang pedang buntung di tangannya, dialihkan memandang kepada bun beng. Dia menghela nafas panjang. Tahulah dia bahwa biarpun andai kata dia mengeroyok pemuda itu dengan semua saudaranya, mereka tidak akan dapat menangkan pemuda yang ternyata memiliki ilmu kepandayan tidak lumrah ini. Sudahlah. Aku menerima kalah dan tidak berhak bicara lagi. Dia menjurah, kemudian melempar pedang buntungnya dan pergi dari situ, memberi isyarat kepada semua saudaranya yang juga tidak berani membantah. Rombongan Piausu itu melanjutkan perjalanan dengan wajah murung, apalagi Kongcu Bangsawan yang kena dihajar oleh suami wanita cantik tadi dan para pengawalnya tidak mampu menebus penghinaan dan malu yang dideritanya. Terima kasih, Tai Hiap. Saya akan menjemput istri saya untuk bersama-sama mengaturkan terima kasih atas pertolongan Tai Hiap. Orang muda itu cepat lari ke tepi telaga untuk menjemput istrinya yang tadi masih bersembunyi, tak berani naik karena suaminya berkelahi dengan Kongcu yang menggodanya. Bun Beng mengerutkan alis. Dia tidak membutuhkan terima kasih, maka menggunakan kesempatan selagi orang itu pergi menjemput istrinya, dia pun menggerakkan kakinya meninggalkan tempat itu. Pekik melengking yang didengarnya datang dari telaga itu menahan gerak kaki Bun Beng. Dia membalikan tubuh dan dengan beberapa loncatan jauh telah tiba di pinggir telaga, meloncat turun dan memandang dengan matlah, terbuka lebar kepada suami yang menangisi istrinya itu. Wanita muda cantik yang tadi dilihatnya merendam tubuhnya di dalam air telaga, sekarang telah menggelep tak tanpa nyawa dengan mat mendelik dan lidah terjulur keluar tanda mati tercekik. Suami itu menoleh dan dengan suara terisak berkata, dia, dia telah diperkosa, dan dibunuh. Bun Beng sudah meloncat lagi ke atas dan berlari cepat sekali melakukan pengejaran. Siapa lagi yang melakukan perbuatan terkutuk itu kalau bukan seorang di antara rombongan Piawusu tadi? Bahkan mungkin sekali Kong Tsu yang melampiaskan dendamnya dengan memperkosa dan membunuh si istri selagi suami wanita itu ribut bertengkar dengan para Piawusu. Jahanam, harus ku dapatkan pembunuh biadab itu, pikirnya. Karena bun Beng mempergunakan ilmu berlari cepat, sebentar saja dia sudah berhasil menyusul rombongan itu. Berhenti serunya dengan suara nyaring. Kakek pemimpin rombongan dan saudara-saudaranya terkejut sekali ketika tiba-tiba pemuda bercaping bundar yang lihai itu telah berada di depan mereka tanpa mereka ketahui lewatnya. Kakek itu segera mengangkat tangan menyuruh rombongannya berhenti, di dalam hatinya penuh dugaan mengapa pemuda itu mengejar mereka. Menduga bahwa pemuda itu berniat buruk, mungkin seorang perambok tunggal yang hendak merambok barang kawalan dalam kereta. Dia sudah meloncat ke depan, menghadapi pemuda itu dengan pandang mata, tajam. Gak secu mengejar kami ada kehendak apakah? Bun Beng yang masih marah sekali itu tidak menjawab, hanya matanya bergerak memandang kesekelilingnya, meneliti para piausu seorang demi seorang. Dia tahu bahwa para piausu itu tidak ada yang berkesempatan melakukan pembunuhan, karena dia melihat mereka itu semua bersiap-siap ketika terjadi perselisihan. Akan tetapi ketika melihat seorang pemuda berpakaian mewah menjenguk keluar dari dalam kereta yang dikawal, pemuda yang pipi kanannya masih bengkak, dia segera mengejut tubuhnya, meloncat ke dekat kereta, dan sekali menggerakkan tangannya, dia telah menangkap leher baju pemuda berpakaian mewah itu dan menariknya turun dari kereta. Oh, oh, ada apa ini? Para piausu, tolong pemuda bangsawan itu ketakutan dan berteriak-teriak. Gak secu, harap lepaskan dia. Apa artinya perbuatanmu ini? Semua mundur. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian para piausu, akan tetapi aku ingin bertanya kepada Kongcu ini bentak Bun Beng dengan suara nyaring karena marah. Menyaksikan sikap Bun Beng, para piausu menghentikan gerakan kaki mereka yang tadinya hendak mengeroyok untuk menolong Kongcu putra bangsawan yang mereka kawal. Kini mereka memandang kepada Bun Beng dengan penuh keheranan. Ada urusan apa lagi dengan Kongcu itu? Bun Beng menggunakan kekuatan tangannya mengguncang tubuh Kongcu itu, lalu dia mencengkeram pundaknya dan membentak, Hayo engkau mengaku, apa yang telah kau lakukan di tepi telaga tadi ketika terjadi pertandingan? Aku, aku, tidak melakukan apa-apa. Jangan bohong engkau. Kuhancurkan kepalamu kalau kau membohong Bun Beng membentak, makin marah. Engkau berada di mana ketika terjadi pertandingan? Aku, aku berada di dalam kereta, auduh, lepaskan aku. Gak Bun Beng. Engkau sungguh keterlaluan tiba-tiba kakek pemimpin para piausu membentak dan melompat dekat, tangannya sudah memegang sebatang pedang yang dipinjamnya dari seorang sutenya. Kalau engkau tidak segera melepaskan Cikongcu, terpaksa aku mengadu nyawa denganmu. Bun Beng melepaskan pundak Cikongcu, sadar bahwa dia terburu nafsu. Betapapun mencurigakan keadaan Kongcu itu, tanpa bukti tak mungkin dia dapat menyalahkannya begitu saja. Aku menuduh dia ini sudah memperkosa dan membunuh istri saudara muda yang diganggunya tadi. Apakah kek murid Butong Pai itu bertanya dengan kaget sekali? Untuk membuat terang perkara penasaran ini, ku harap Cui Piausu dan Cikongcu ini suka kembali ke telaga agar kita bersama melakukan penyelidikan dan yang bersalah harus dihukum Bun Beng mengerling kepada Cikongcu. Akan tetapi Kongcu itu kini mengangkat dada dan berkata penasaran, aku memang sudah lancang menggoda wanita dengan kata-kata memuji kecantikannya dan untuk itu suaminya sudah memukulku. Sekarang, aku tidak tahu menahu tentang perkosaan dan pembunuhan. Hayo kita ke sana dan menyelidiki, aku tidak takut karena aku tidak berdosa. Sikap dan kata-kata Cikongcu ini membuat Bun Beng makin bingung dan meragu. Akan tetapi dialega melihat rombongan itu tidak membantah dan suka memenuhi pemintaannya. Beramai-ramai mereka kembali ke tepi telaga. Seruan-seruan kaget ini terdengar dari mulut para piausu, sedangkan Bun Beng sendiri berdiri memandang dengan metle, terbuka lebar. Dapat dibayangkan betapa kaget dan heran rasa hati pemuda ini melihat dua tubuh yang menggeletak tanpa nyawa di tepi telaga itu Tubuh wanita muda yang masih telanjang bulat, dan tubuh suaminya yang juga sudah menjadi mayat tanpa luka Gak si cu, apa maksudmu membawa kami kes ini? Apakah engkau juga hendak mengatakan bahwa orang muda ini juga dibunuh oleh Cikongcu atau oleh kami pemimpin Piausu itu bertanya dengan suara lantang dan bernada tajam Bun Beng menggeleng kepala, matanya masih memandang mayat orang muda itu Aku tidak mengerti, tadi dia masih hidup menangisi istrinya Apakah engkau masih menuduh Cikongcu membunuh wanita itu? Kembali Bun Beng menggeleng kepalanya Agaknya bukan dia, sungguh aneh, aneh sekali Sama sekali tidak aneh Suara kakek murid Butong Pai itu membuat Bun Beng menoleh dan memandang penuh pertanyaan Apa maksudmu, Long Hyong? Menurut dugaanku, pembunuh suami istri ini tentu hanya satu orang Dan agaknya seorang yang lihai sekali tangannya dapat membunuh tanpa menggunakan senjata Lihat, wanita itu dicekik, dan laki-laki itu tidak terluka, akan tetapi di pelipis kirinya terdapat tanda tapak jari tangan Jadi, tidak mungkin dilakukan oleh Cikongcu yang jelas kalah oleh laki-laki muda ini Lebih tepat kalau mereka ini dibunuh oleh seorang yang ahli dengan ilmu silat tangan Dan kosong kalimat terakhir ini diucapkan oleh kakek itu dengan nada yang jelas Apalagi ketika semua piaw su itu memandang kepada Bun Beng dengan mata penuh tuduhan Apa? Kalian, kalian gila kalau menuduh aku Cikongcu yang berjalan mendekat segera berkata Ada saatnya menuduh dan ada saatnya dituduh Kalau kita berdua sama-sama menjadi tertuduh, agaknya keadaanmu lebih berat, gak si cu Bun Beng mengerutkan alisnya Hem, kalau aku membunuh mereka, apa gunanya aku mengejar dan menyusul kalian dan kuajak kes ini? Gak si cu, kami tidak seperti engkau yang suka menuduh orang secara sembarangan saja Akan tetapi andai kata engkau dituduh, perbuatanmu menyusul dan mengajak kami kesini pun tidak aneh Mungkin sekali seorang pembunuh akan memergunakan akal ini untuk menarik kami sebagai saksi akan kebersihannya Apa? Dan kalian tentu bersedia menjadi saksi bahwa aku bukanlah pembunuh dua orang ini Kakek itu menggeleng kepala Tak mungkin kami menjadi saksi yang sembrono seperti itu, si cu Engkau seorang pemuda yang amat aneh, mencampuri urusan kami Memiliki ilmu silat tangan kosong yang mentakjubkan akan tetapi tidak terkenal di dunia Kang O Bagaimana kami berani menanggung bahwa bukan engkau pembunuhnya? Sungguh pun hal ini bukan berarti bahwa kami menuduhmu Untuk itu pun masih belum ada bukti dan saksinya Bukan main marahnya Bun Beng Dia menolong suami istri itu dan tadinya berusaha mencari sampai dapat pembunuh wanita muda itu Siapa kira sekarang keadaan membuat dia malah menjadi tertuduh Bukan hanya sebagai pembunuh wanita muda itu, juga pembunuh suaminya Pergi Pergi kalian bentaknya marah karena dia khawatir kalau-kalau kemarahannya membuat dia kehilangan kesabaran dan menghajar rombongan piausu itu Para piausu segera meninggalkan tempat itu dan Bun Beng lalu menggali lubang Mengubur suami istri yang tidak pernah dikenalnya itu sambil berpikir-pikir Siapa gerangan pembunuh suami istri ini? Mengapa membunuh mereka secara demikian penuh rahasia dan seolah-olah ada hubungannya dengan dia? Siapakah pembunuh itu dan apakah si pembunuh melakukan hal itu dengan sengaja untuk merusak namanya agar dia disangka seorang pemerkosa dan pembunuh? Dengan hati penuh penasaran Bun Beng tidak segera meninggalkan telaga itu setelah selesai mengubur jenazah suami istri yang bernasib malang itu Dia melakukan penyelidikan, tidak hanya di sekitar tempat pembunuhan, bahkan dia lalu melakukan penyelidikan di sekeliling telaga itu Akan tetapi, para penghuni dusun-dusun di sekitar telaga itu adalah petani-petani sederhana Ketika dia mencari keterangan dari mereka, terdapat jawaban bahwa suami istri yang ditanyakan oleh Bun Beng itu bukanlah penduduk dusun itu Di sini sering kedatangan pelancong-pelancong dan agaknya orang-orang yang Kongcu tanyakan itu adalah suami istri pelancong pula Demikian jawaban yang ia dapatkan Menjelang malam, perhatian Bun Beng tertarik akan sebuah pondok terpencil yang berada di sebelah timur telaga itu Pondok ini bukan seperti rumah penduduk dusun yang sederhana Melainkan lebih pantas rumah pondok seorang bangsawan atau hartawan yang sengaja membangun pondok di tempat itu untuk tempat peristirahatan Terbuat dari kayu dan atapnya dari genteng dicat cukup indah Pondok terpencil itu sunyi, bahkan kelihatannya kosong Bun Beng mengambil keputusan untuk menyelidiki pondok itu dan kalau memang kosong, akan melewatkan malam itu di dalam pondok Akan tetapi ketika dia mendekat, dia melihat penerangan api menyorot keluar dari dalam pondok Bukan pondok kosong, pikirnya dengan hati tegang Keadaan pondok ini amat mencurigakan dan siapa tahu pembunuh yang dicarinya berada di dalam pondok ini Setelah malam tiba, dengan gerakan ringan sekali Bun Beng menyelinap di bawah bayangan pohon-pohon, mendekati pondok Kemudian setelah mendengarkan dengan penuh perhatian dan tidak melihat atau mendengar sesuatu Bun Beng meloncat ke atas genteng pondok itu, cepat dan ringan seperti seekor burung Tanpa mengeluarkan suara dia melangkah di atas genteng, kemudian menemukan sebuah lubang di antara genteng dan mengintai ke bawah Apa yang dilihatnya di dalam pondok itu membuat dia kecewa dan terheran Hanya seorang kakek berpakaian seperti sastrawan, dan seorang darah cantik berpakaian mewah dan indah seperti kebiasaan darah-darah bangsawan atau darah hartawan di kota besar Keduanya merupakan orang-orang yang sukar dituduh melakukan perkosaan dan pembunuhan Akan tetapi, siapa tahu Di dalam dunia kaum sesat, bukan hanya laki-laki muda yang menjadi jai hawe acat, penjahat pemetik bunga atau pemerkosa, bahkan banyak pula kakek-kakek yang suka memperkosa wanita muda Maka dia segera mendekam di atas genteng dan mengintai sambil mendengarkan Siapa tahu kakek itu seorang penjahat besar yang berpakaian sastrawan Buktinya berada di dalam pondok bersama seorang darah cantik, berdua saja Kim Bwe, kenapakah seringkali menyusul aku kes ini? Bukankah kau lebih senang di kota raja? Tempat ini sepi sekali dan aku tidak mempunyai apa-apa di sini Mengapa Kongkong meninggalkan kami dan tinggal di tempat sepi ini? Sejak kecil Kongkong mendidiku dengan ilmu silat dan ilmu sastra, setelah Kongkong, kakek, pergi, tidak ada lagi yang mengajarku Maka aku minta izin ayah dan ibu untuk tinggal bersama kakek di sini selama satu bulan Kakek itu mengelus jenggotnya yang putih dan panjang Dia berusia 60 lebih, berwajah terang dan ramah, gerak-geriknya halus Aneh sekali kau, Kim Bwe Semua gadis seperti engkau tentu lebih suka tinggal di kota Pula, semua sudah kuajarkan kepadamu, apalagi dapat kuajarkan sekarang? Sajak-sajak itu, Kongkong Sajak buatan Kongkong membuat aku rindu kepadamu Aku ingin selama sebulan ini Kongkong membuatkan sajak-sajak untukku Hem, engkau sendiri pandai membuat sajak yang jauh lebih indah daripada buatanku Engkau tentu tahu bahwa sajak dibuat orang menurut keletaran perasaan masing-masing Tentu saja untuk menuangkan perasaan itu ke dalam huruf-huruf harus ada kepandaian menguasai seni mengatur kata-kata itu Barulah akan tercipta sajak yang indah Perasaanmu sebagai wanita jauh lebih halus daripada aku, karenanya engkau lebih pandai membuat sajak yang menyentuh rasa Ahaha, Kongkong terlalu memuji Aku senang sekali membaca sajak-sajak Kongkong yang selalu mengandung kekuatan yang dasyat dalam menuangkan sesuatu Seolah-olah gerakan pedang tajam yang mengupas segala sesuatu sehingga tidak hanya tampak kulitnya saja Melainkan tampak isinya yang paling dalam Itu adalah hasil dari pandangan seseorang akan sesuatu yang dilihatnya Pandangan Kongkong itulah yang hebat Seolah-olah Kongkong dapat melihat sampai tembus segala sesuatu Bagaimanakah caranya agar dapat memiliki pandangan seperti itu, Kongkong? Hanya dengan membebaskan pandangan itu sendiri, cucuku yang baik Biasanya, kita memandang sesuatu, baik itu benda mati maupun hidup, binatang maupun manusia, dengan pandangan yang tidak bebas sama sekali Kita memandang sesuatu biasanya melalui tabir yang berupa prasangka, penilaian, kesimpulan sehingga pandangan kita menjadi suram, bahkan menjadi palsu Karena yang kita pandang bukanlah apa yang ada, melainkan tafsiran-tafsiran dari apa yang ada itu Pandangan kita menjadi dangkal, jangankan menangkap isinya, bahkan menangkap kulitnya saja pun masih belum lengkap Dengan gerakan lucu darah itu membelalakan matanya dan berkata manja, airi ih Aku menjadi bingung, Kongkong Coba jelaskan lagi, aku tadi tidak mengerti apa yang Kongkong maksudkan Apakah cara memandang saja pun ada ilmunya? Kakek itu tertawa Bukan ilmu, katakanlah seni Seni memandang memang ada, dan juga seni mendengar Hidup kita ini seluruhnya dipengaruhi oleh keduanya itu Maka sudah sepatutnya kalau kita mengenal akan seni memandang dan seni mendengar ini Yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya Wah, terdengar aneh dan lucu, Kongkong Masa untuk memandang dan mendengar saja harus ada seninya? Setiap orang bisa memandang atau mendengar, asalkan dia tidak buta dan tidak tuli Hahaha, benarkah demikian? Kurasa tidak begitu, cucuku Di dunia itu lebih banyak orang buta dan tuli Sungguh pun metu dan telinganya tidak rusak Bahkan sebenarnya sudah tidak ada lagi yang disebut memandang atau mendengar sesuatu seperti apa adanya Yang kita pandang dan dengar adalah bayangan pikiran kita Dan bayangan pikiran kita itu tentu saja sama sekali bukan hal yang sebenarnya, bukan apa adanya Aku masih bingung, Kongkong Coba beri contoh Biasanya kita mendengarkan dengan pikiran penuh berisi tanggapan, perasangka, penilaian dan kesimpulan Kalau engkau membaca sesuatu atau mendengarkan aku sekarang ini dengan pikiran penuh taksiran, perasangka, penilaian atau kesimpulan akan benar tidaknya, baik buruknya Maka engkau tidak dapat mendengarkan dengan sesungguhnya dan akan kehilangan intisarinya Yang menjadi bagianmu hanyalah pertentangan antara tanggapan-tanggapanmu, penilaian serta perasangkamu sendiri Demikian pula jika engkau memandang sesuatu Jika engkau memandang seseorang dengan pikiran berisi kenangan akan orang itu di masa lalu Maka pandanganmu akan terisi penuh dengan perasangka, penilaian dan lain-lain itu sehingga bukan orang itu yang kau pandang, melainkan bayangan melalui kenanganmu Dengan demikian, timbulah rasa suka, rasa benci, rasa khawatir dan lain-lain Karena itu kita harus tahu akan seni memandang dan mendengar ini Tetapi, Kongkong, bagaimana mungkin mendengar sesuatu tanpa memikirkannya, tanpa menilai dan menarik kesimpulan akan baik buruknya, merdu tidaknya apa yang kita dengar itu? Nah, itulah salahnya dengan pendengaran kita Kita menginginkan sesuatu dari apa yang baik ingin kita dengar, yang baik ingin kita dengar terus, yang buruk ingin kita jauhi, maka terjadilah pertentangan dan persoalan Kita mendengar suara orang bicara ribut-ribut, merasa bising dan pening Mengapa? Karena kita tidak mau mendengarnya, tidak suka mendengarnya, menganggap mengganggu dan sebagainya Coba saja kita dengarkan tanpa penilaian, mendengar tanpa aku yang mendengar, mendengar apa adanya, takkan timbul gangguan Demikian pula dengan seni memandang Kita memandang penuh perhatian, namun tanpa tanggapan, tanpa keinginan, dengan pikiran bebas dan kosong dari kenangan Maka tidak akan ada istilah pandangan menyenangkan atau tidak, dan pandangan kita akan dapat melihat dengan jelas akan sesuatu seperti apa adanya Mengerti kah engkau? Dengan gerakan lucu, gadis itu menggaruk-garuk kepalanya di belakang pelinga kanan Dikatakan mengerti, rasanya begitu sukar diterima Dibilang tidak mengerti, aku dapat merasakan kebenarannya, kongkong Dan, hei-i gadis itu terkejut dan terbelalak karena tiba-tiba kakek itu melontarkan pit, pena bulu, yang tadi dipegangnya itu ke atas Benda yang biasanya dipergunakan sebagai alat tulis itu melesat ke atas, kini berubah menjadi senjata rahasia yang amat hebat Menembus atap dan menyambar ke arah dada bunbeng Pemuda ini tadi mendengarkan dengan penuh perhatian Dia tertarik sekali hingga lupa keadaan dan lupa diri, lupa bahwa dia mengintai dan mendengarkan percakapan orang lain Maka begitu dia diserang sambaran pit yang cepat, dia terkejut bukan main Tangannya menyambar cepat dan pit dapat ditangkapnya Terkejut juga dia merasakan betapa benda itu menggetar di tangannya Tanda bahwa pelemparnya memiliki sinkang yang kuat sehingga pit yang sudah menembus atap itu masih mengandung tenaga yang kuat Loh Chiam Pua, orang tua gagah, yang berada di bawah harap sudi memaafkan saya atas kelancangan saya Bundeng cepat berkata nyaring karena tidak ingin diserang lagi Dia sudah merasa bersalah dan kini dia tidak meragukan lagi akan kebersihan kakek itu Orang yang bicara seperti itu tak mungkin menjadi seorang penjahat keji Maka tanpa ragu-ragu dia minta maaf Sahabat yang berada di atas harap turun untuk memberi penjelasan suara kakek itu masih bernada halus akan tetapi terdengar penuh wibawa Mendengar ini, Bundeng merasa tidak enak untuk pergi begitu saja Dia sudah merasa bersalah, maka tanpa menjawab dia lalu membuka genteng dan meloncat ke dalam ruangan itu dengan gerakan hati-hati Kakek itu dan cucunya memandang dengan kagum karena gerakan Bundeng ketika meloncat turun itu sudah membuktikan bahwa kepandayan pemuda bercaping lebar itu amat tinggi Bundeng cepat membungkuk dan mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada kakek itu Lalu kepada gadis cantik yang memandangnya dengan sepasang metel indah terbuka lebar Saya gak Bundeng mengaku salah, harap lociampu sudi memaafkan saya, kata Bundeng sambil memberi hormat Kakek itu tersenyum dan mengelus jenggotnya Menyadari akan kesalahan sendiri berarti menghapus kesalahan itu Aku Lu Kiong bukanlah orang yang tidak dapat menghabiskan urusan kecil seperti ini Akan tetapi kulihat engkau bukan penjahat, maka aku merasa penasaran sebelum mendengar penjelasanmu mengapa engkau yang muda dan sopan ini sampai mengintai di atas pondoku Maka dengan singkat berceritalah Bundeng tentang seorang pemerkosa dan pembunuh yang berkeliaran di daerah telaga itu Betapa pembunuh itu telah melakukan pembunuhan kepada suami istri pelancong dan bahwa dia berusaha mencari jejak pembunuh itu Saya sudah mencari ke sekeliling telaga, tetapi tidak ada apa-apa di dalam dusun-dusun di sekitar sini Ketika melihat pondok terpencil ini yang keadaannya berbeda dengan ruang-rumah penduduk, timbul kecurigaan saya dan melakukan penyelidikan, harap lociampu suka memberi maaf Ah ah ah, kalau begitu persoalannya, engkau tak perlu minta maaf, gak si cu Hilangkan kecurigaanmu terhadap kami Aku bernama Lu Kiong, seorang penisyunan pengawal kaisar yang mengundurkan diri dan ini adalah Lu Kim Bwee, cucuku Wajah Bundeng menjadi merah sekali dan ia kembali menjura dengan hormat Maaf telah berlaku kurang ajar Tak perlu banyak esungkan, si cu Tindakanmu sudah benar dan si laknat itu harus ditangkap Ku rasa dia tidak akan pergi jauh dari daerah ini Marilah aku membantumu mencarinya Kim Bwee, kau menunggu di sini dan berjagalah karena ada penjahat berkeliaran Gadis itu mengangguk dan kakek itu kembali memandang kepada Bundeng Mari ku bantu mencari Sebaiknya kita berpencar, engkau ke kiri dan aku ke kanan Kita sama-sama mengelilingi telaga dan kembali bertemu di pondoku ini Baik, dan terima kasih atas bantuan Lo Chiampu Harap Lo Chiampu suka menerima kembali ini Bundeng menyerahkan pit yang tadi menyambarnya Kakek Lu Kiong menerimanya sambil tersenyum Mudah-mudahan saja penjahat itu tidak akan selih engkau, si cu Dan pitku akan merobohkannya Keduanya lalu keluar dari pondok Mereka berpencar dan melakukan penyelidikan mengelilingi telaga Akan tetapi malam itu sunyi dan tidak terjadi sesuatu di sekeliling telaga itu Biarpun telaga itu tidak sangat luas Akan tetapi melakukan penyelidikan pada malam hari dengan mengelilinginya Membutuhkan waktu tidak kurang dari 2 jam Barulah Bundeng tiba kembali di depan pondok kakek Lu tanpa hasil Jahanam keparat Bundeng kaget bukan main ketika mendengar bentakan nyaring dan halus ini Apalagi ketika ada sinar pedang menyambar Ketika dia cepat mengelap dan melirik Kiranya gadis cucu kakek Lu itulah yang menyerangnya dari kiri Menusukan pedang ke arah dadanya Dan lebih kaget lagi dia ketika dari kanan menyambar angin Pukulan dasyat pula dibarengi bentakan suara kakek Lu Manusia iblis Hanya dengan kecepatan gerakannya yang luar biasa saja Bundeng baru dapat menghindarkan diri dari sambaran Sepasang pit yang menotok jalan darahnya secara bertuli dari samping kanannya Eh, eh, tahan dulu Apakah artinya ini? Lu lo ciampu pun Beng berseru kaget dan heran Dan mulai curiga lagi Jangan-jangan kakek dan cucunya ini yang menjadi pembunuh Siapa tahu, kakek itu seorang tokoh kaum sesat yang liai Dan gadis yang dikatakan cucunya itu adalah pembantunya Mau bicara apa lagi? Keparat gadis itu kembali menyerang dan kini dia mainkan pedang Membacok bertubi-tubi sambil terisak menangis Nona, eh, tahan dulu Setidaknya, aku minta penjelasan lebih dulu Penjelasan apa lagi? Manusia biada pedang itu kembali menusuk dengan cepat sekali Namun untuk kesetian kalinya Dengan mudah bun Beng mengelak sambil melompat jauh ke belakang Kemudian menghadapi kakek lu sambil berkata dengan suara penuh penasaran Lu ciampu pun, apa artinya ini? Harap jelaskan, kalau memang aku bersalah aku tidak akan lari dari hukuman Kakek itu berkata halus kepada cucunya Kim Bwe, eh, tahan dulu senjatamu Biar aku bicara dengan keparat ini Kemudian dia menghadapi bun Beng Sedangkan gadis itu menangis terisak-isak dengan suara penuh kedukaan Gak bun Beng, sungguh aku tidak mengira bahwa engkau adalah seorang penjahat muda yang curang dan licik Engkau sengaja memancing aku keluar dari pondok untuk melakukan kekejian yang terkutuk Dan masih engkau berani berpura-pura tidak tahu apa-apa Kiranya pemerkosa dan pembunuh yang kau sebut-sebut tadi bukan iain adalah yang kau sendiri keparat Lu ciampu pun, sudahlah, tak perlu sandiwara pula Sekarang engkau harus mengambil keputusan dan pilihan Menikah dengan cucuku untuk membersihkan namanya atau mati di tangan kami Lu ciampu pun, aku, aku tidak merasa telah melakukan kesalahan Kong-kong, apa perlunya bicara dengan iblis macam dia? Kita bunuh saja dia, lalu aku akan membunuh diri Tunggu dulu, Kim Wee Eh, gak bun Beng, apakah engkau hendak menyangkau pula bahwa engkau tadi telah sengaja memancing aku pergi Kemudian ambiam kau datang ke pondok Secara curang menotok roboh cucuku Memadamkan lampu dan memperkosanya Apa macu bun Beng terbelalak lebar Sedangkan mukanya pucat sekali Aku tidak melakukan hal itu, lu ciampu Demi Tuhan Bangsat Kim Wee menjerit marah Apakah kau kira mataku buta? Sebelum lampu dipadamkan, aku masih melihat engkau Benarkah, Nona? Benarkah engkau melihat aku yang melakukan hal itu? Aku melihat pakaianmu dan capingmu Biar kau menyembunyikan buka, aku masih mengenal bentuk tubuh, pakaian dan capingmu Fitnah belaka Aku tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu Harap Nona dan lu ciampu suka percaya kepadaku Singgak pedang itu telah menyambar dan dari belakangnya Sepasang pik di tangan kakek itu pun menotoknya Bun Beng cepat meloncat ke atas, berjungkir balik dan melesat keluar Dia maklum bahwa percuma saja menyangkal fitnah itu Percuma saja meyakinkan kakek dan cucunya itu bahwa bukan dia yang melakukan perbuatan keji itu Dia maklum pula bahwa kakek itu memiliki kepandayan tinggi Dan kalau dia tidak cepat-cepat dapat menangkap penjahat yang melakukan semua perbuatan itu Dia akan terus dimusui Aku bersumpah akan menangkap penjahat yang melakukan kejahatan terhadapmu dan fitnah terhadap diriku itu Nona setelah berkata demikian Bun Beng berlari cepat meninggalkan tempat itu Kakek dan cucunya berusaha mengejar Namun mereka tak dapat menandingi gerakan Bun Beng sehingga sebentar saja pemuda itu lenyap di telan kegelapan malam Gadis itu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis Tiba-tiba pedangnya berkelebat ke arah lehernya sendiri Teringgak pedang itu terlepas dari pegangannya ketika disambar oleh sepasang pit yang dilontarkan oleh kakek Lu Kiong Kim Wee Jangan putus asa dan jangan melakukan perbuatan pengecut itu Kita telah mengetahui namanya dan andai kata aku sendiri tidak mampu menangkapnya Aku mempunyai banyak teman-teman yang berilmu tinggi yang tentu akan suka membantuku mencari Gak Bun Beng Dan menuntut dia mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menikah denganmu atau mati di tanganmu Gadis itu menangis dengan sedih Betapa tidak hancur hatinya Dia seorang darah yang menjunjung tinggi nama dan kehormatan Cucu dari bekas pengawal kaisar yang terkenal Kini dia telah dinode orang, seorang muda yang tadinya amat menarik hatinya Dan pemuda itu ternyata seorang JHW Acat, seorang penjahat yang kejam Bukan hanya Kim Wee dan kakeknya yang berduka dan marah Bun Beng yang melarikan diri itu pun marah sekali dan andai kata dia dapat berhadapan dengan penjahat yang telah memperkosa Kim Wee Yang dia duga tentulah penjahat yang membunuh suami istri di tepi telagas yang hari tadi pula Tentu dia akan menerjangnya dan takkan berhenti jika belum melihat penjahat itu dapat ditangkap atau dibunuhnya Akan tetapi, kemarahannya itu bercampur dengan keheranan dan juga kebingungan Mengapa penjahat yang tentu amat lihai itu seperti sengaja melakukan kejahatan untuk menjatuhkan fitnah kepadanya Agaknya penjahat itu sengaja hendak memikin buruk namanya dan kalau benar demikian, mengapa dan siapakah orang itu? Dia menjadi bingung, tak dapat menduga-duga siapa gerangan orang yang memusuhinya secara diam-diam itu Sukar dia menduga siapa musuh rahasia itu dan dia pun tidak tahu bagaimana harus mencarinya dan kemana Karena penjahat itu sama sekali tidak meninggalkan jejak Betapapun juga, dia tidak putus harapan Setelah dua kali melakukan perbuatan terkutuk yang agaknya disengaja untuk merusak namanya Tentu penjahat itu takkan berhenti di situ saja Dia mengharap penjahat itu akan turun tangan lagi untuk menjatuhkan fitnah Atau bahkan untuk menyerangnya secara langsung agar dia berhadapan buka dengan musuh rahasia itu Karena tidak tahu harus mencari kemana Bundeng melanjutkan perjalanannya ke utara dalam usahanya mencari kekasihnya yang dia duga tentu diculik oleh Wan Keng Nen Pemuda iblis dari Pulau Neraka itu Dalam perjalanannya ini, Bundeng bersikap hati-hati sekali karena dia menduga bahwa tentu musuh rahasianya itu diam-diam membayanginya Beberapa kali dia mempergunakan kepandayan untuk tiba-tiba membalik dan lari ke belakang Bahkan beberapa kali kalau dia bermalam di Losmen, diam-diam dia lolos dari kamarnya untuk mengintai keluar Namun tak pernah dia melihat bayangan orang sehingga diam-diam dia merasa khawatir Apakah musuh rahasia itu tidak pernah membayanginya Ataukah kepandayan musuh itu amat luar biasa? Apau Selamat menikmati